Halo, kembali lagi di Motocard TV. Kali ini, Motocard TV akan memberikan informasi mengenai Honda CBR 1000RRR Fireblade SP 30 tahun anniversary. Honda Motor resmi meluncurkan Superbike Honda CBR 1000RRR Fireblade SP 30 tahun anniversary. Hadir sebagai edisi spesial, motor ini diluncurkan untuk merayakan 30 tahun kehadiran Fireblade. Motor ini mendapatkan sejumlah ubahan, antara lain revisi pada intake system dan penambahan gigi sparket belakang untuk menambah redigitas handling. Pengembangan motor ini terinspirasi dari Honda RC213F, MotoGP, dan RC213VS. Motor ini mengusung mesin 999,9 cc DOHC 4 silinder segaris. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 215 HP pada 14.500 RPM dan torsi 112 Nm pada 12.500 RPM. Dari sektor kaki-kaki, edisi spesial ini bekali suspensi tepi, Inverted Telescopic Ohlin Smart AC di depan, dan ProLink with Gas Camber Ohlin Smart AC di bagian belakang. Sistem pengereman ini sudah anti-lock brake system, dengan 2 mode, yaitu Sport dan Track. Selain itu, Superbike ini juga dibekali sejumlah fitur canggih seperti Turtle By Wire, Sensor Advanced, Intertial Massumer Unit atau EMU, SIG-ISIG, hingga Honda Electric String Damper atau HISS-SD, dengan 3 mode yaitu Hard Medium dan Soft. CBR 1000RR Air Fireplate terbaru juga memiliki 3 mode berkendara, kemudian ada juga fitur Wheelie Control, Rail Life Control, Start Mode, Quick Shift, hingga Assist & Sleeper Coach. Motor baru Honda ini dipasarkan dengan bandrol 1 miliar rupiah. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton video ini.